Hai Kak Lilis, nama ku Intan. Aku mau cerita nih kejadian yang dialami sama temenku. Kita panggil aja namanya Baby ya. Dia itu orangnya males banget, Kak. Kerjaannya tuh main terus. Sampai gak ingat waktu. Pernah nih, Kak, ada kejadian. Dia itu sekitar jam 12 malem. Jadi dia itu kalau main HP sampai lupa waktu, Kak. Dia tidurnya tuh sama kakaknya, kan. Terus jam 2 malem, dia terbangun. Dia itu ngerasa kayak ada yang ngelempar gitu dari atas. Pas dilihat ke atas, ada cewek baju putih, Kak, yang lagi ngeliatin Baby gitu. Si Baby katanya langsung takut dan teriak-teriak. Kalau kata orang tuanya sih, ya itu akibat main gak tau aturan, gak tau waktu. Kalau kalian gimana, guys? Kalau malem biasanya suka main HP dulu gak sebelum tidur? Biar ku gambarkan sebuah cerita. Tenang, bukan cerita horror, kok. Kali ini aku mau cerita kisah 3 vampir. Jadi, guys, ada 3 vampir yang lagi gabut banget. Mereka ingin bersaing nih. Kira-kira siapa yang paling hebat di antara mereka. Vampir pertama langsung pergi melesat jauh. 5 menit kemudian, dia datang dengan mulut berlumuran darah. Kalian tau, kampung di sebelah sana, semua hewan-hewannya habis sakumaka. Lu vampir kedua gak mau kalah. Dia langsung pergi melesat jauh. 3 menit kemudian, dia datang dengan mulut berlumuran darah. Kalian tau, kampung di seberang sana, semua warganya habis sakumakan. Nah, tinggal vampir yang ketiga nih, dia juga gak mau kalah. Dia langsung melesat jauh. Dan 1 menit kemudian, dia balik dengan mulut berlumuran darah. Kalian tau gak, tiang listrik yang ada di depan. Kedua vampir jawab, iya, tau. Lulus vampir ketiga ini bilang, setayang gak tau. Makanya mulut saya bunyok ketabrak tiang listrik. WK, WK, WK. Jadi, menurut kalian, ketiga vampir ini, mana yang paling hebat? Temenku manfaatin aku. Hai, kak. Aku punya cerita pendek nih. Jadi, waktu itu, di sekolah aku tuh banyak temen, kak. Tiba-tiba, hari Senin, temen-temenku tuh pada ngejauhin semua. Padahal, aku tuh baik ke mereka. Aku sering ngeraktir mereka. Tapi, gak tau gara-gara masalah apa, mereka malah ngerjauhin. Pas ditanya aku punya salah apa, mereka malah ngedorong aku. Rasanya sedih banget, kak. Tapi, pas hari Jumat, mereka ngedeketin aku, terus minta maaf. Habis minta maaf, kak, mereka malah ngomong. Ngeraktir dong. Aku ngedengarnya malah kesel banget, kak. Jadi, selama ini, mereka ngedeket sama aku, gara-gara minta dijajanin doang. Kalian punya temen yang minta dijajanin juga gak?